Reaksi Ibunda Messi melihat Messi bawa kemenangan. Dukungan keluarga serta doa kuat sang ibu menjadi kekuatan kebangkitan Lionel Messi di musim ini. Pasalnya terlihat dalam semua laga Lionel Messi keluarga serta Ibunda selalu mendukung Messi di tribun penonton. Bahkan ada di satu momen di mana sang Ibunda berdoa dengan begitu hikmat, untuk mendoakan sang anak bisa bermain lepas di pertandingannya. Ia, ibu Messi bahkan terharu ketika Messi berhasil mencetak gol di laga Piala Dunia bersama tim Nas Argentina. Tak hanya ibu Messi saja yang mendukung sang mega bintang, namun istri serta anaknya tak pernah absen mendukung Messi di laga Piala Dunia. Mungkin kekuatan itulah yang membuat Messi bangkit dan tak pernah absen mencetak gol serta asis untuk tim yang ia bela. Prediksi line-up Belanda VS Argentina, Lionel Messi CS diprediksi tampil tanpa Angel Di Maria dalam laga Belanda VS Argentina di perempat final Piala Dunia 2022. Adapun tim Orange dengan kekuatan penuh, tim Nas Belanda dan tim Nas Argentina akan bertemu lagi dalam babak perempat final Piala Dunia 2022. Laga Belanda VS Argentina akan berlangsung di Lusail Iconic Stadium pada Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022, waktu setempat atau pukul 2 dini hari. Pertemuan pada Piala Dunia 2022 ini akan menjadi yang kelima bagi kedua negara, Belanda dan Argentina, sejauh ini sama-sama mengoleksi dua kemenangan dari lima pertemuan terakhir. Pelatih tim Nas Argentina Lionel Scaloni kemungkinan akan memasang Alessandro Gomez, Gomez nanti akan bekerja sama dengan mega bintang sekaligus Kapten Argentina Lionel Messi dan Julian Alvarez, yang mungkin akan diturunkan sebagai andalan di lini serang. Sementara di tengah Scaloni akan mengandalkan si anak baru dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2022 yakni Enzo Fernandez, Menurut kalian apakah kekuatan doa sang ibu menjadi pendorong kesuksesan Messi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Menanti magis Lionel Messi lepas dari cengkeraman Belanda. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, sadar dengan adanya potensi Lionel Messi dimatikan oleh para pemain Belanda dalam duel di Lusail Stadium, Sabtu dini hari WIB, tanggal 10 Desember tahun 2022, makanya, Scaloni sudah menyiapkan cara untuk membantu Messi agar bisa lepas dari cengkeraman para pemain Belanda seperti Virgil van Dijk. Messi kemungkinan akan mendapat pengawalan ketat dari para pemain Belanda, Peringatan dini akan bahaya Messi sudah diberikan oleh van Dijk, bahkan legenda Belanda, Ron Flaart. Ancaman dari La Fulga memang nyata, apalagi, saat ini Messi sedang berada dalam performa terbaiknya. Maka dari itu, Scaloni akan menyesuaikan taktik Argentina, dia ingin agar Messi bisa mengatasi tekanan yang diberikan secara khusus oleh Belanda lewat strategi man marking. Mari lihat apa yang akan terjadi dengan Leo, jika mereka memutuskan untuk menerapkan man marking terhadap Messi, kami akan ingat itu, ujar Scaloni dilansir gol internasional. Scaloni menyatakan Argentina mau tampil beda saat melawan Belanda, Albi Caleste akan berlaga dengan nuansa yang baru, dan memberikan kejutan. Kami tak mau memberikan konklusi di awal, mungkin, ada pendekatan taktis berbeda. Kami sudah memiliki nuansa yang spesifik dan bisa menyakiti mereka. Kata Scaloni, Messi memang menjadi sorotan dalam Piala Dunia 2022. Sebagai pemain termalas, sejauh ini dengan paling sering jalan kaki, Messi nyatanya bisa tampil efektif, mode malas Messi ternyata memang menjadi yang paling berbahaya. Sebab, dengan cara itu, pria 35 tahun tersebut bisa mendapatkan celah buat cetak gol hingga asis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!